Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Kirpur Nama Channel Kali ini saya akan mereview sebuah kamera mirrorless dari Canon dengan tipe EOS M3 Selamat menyaksikan Oke Inilah kameranya yang sudah ada di hadapan kita Jadi kamera EOS M3 ini merupakan kamera mirrorless yang memiliki sensor sekitar 24,2 megapixel serta sudah menggunakan prosesor digit-seq Jadi prosesor ini banyak juga digunakan oleh kamera SLR produk dari Canon Kelebihan dari digit-seq ini sudah mampu mencapai 14 frame per detik Sedangkan digit-5 itu hanya menetok pada pemotretan sekitar 10,3 frame per detik Sedangkan untuk ISO nya kamera Canon M3 ini mencapai 12.800 dari 100 yang terkecilnya dan shutter speednya sekitar 30 detik sampai dengan 1.000 per 4.000 detik untuk kecepatan otococcus untuk kecepatan otococcus nya dia mampu dari 0,1 hingga 0,3 detik jadi lumayan cepat dan untuk kecepatan foto berturut-turut maksimal sekitar 4,2 GPS juga terdapat sensor cleaning nya di dalam kamera ini serta lensa yang digunakan juga kompatibel dengan tipe lensa EF strip M jendela bidik atau viewfinder nya ini opsional ya jadi tidak karena ini mirrorless tidak melalui mirror tapi melalui aplikasi yang sudah ada di kamera Canon ini kelebihan lainnya dari kamera ini LCD nya itu bisa tilt jadi kita bisa putar 180 derajat ke depan sehingga kamera ini enak sekali untuk digunakan sebagai kamera untuk nge-block video-block dan kamera ini juga banyak digunakan para youtuber-youtuber nah untuk flash nya juga ini sudah di built-in flash letaknya ada di sebelah kalau dari depan itu ada di sebelah kanan kamera dengan cara kita menekan tombol di samping bentuknya mungil nah untuk kapasitas baterai nya itu sekitar 250 kali pemotretan ya baterai nya baru habis dan kalian harus meng-charge nya kembali ketika baterai nya habis dan untuk transfer dan untuk transfer videonya ataupun hasil gambar yang sudah kita rekam dalam kamera ini bisa kita unduh melalui wireless jadi kamera ini juga terdapat fitur wireless nya nah untuk body nya sendiri sudah menggunakan stainless steel ya besi dan magnesium alloy serta kombinasi dengan bahan plastik ukurannya kira-kira lebih dimensi nya sekitar 110,9 lebarnya sekitar 44,4 mili serta tingginya sekitar 68mm dengan berat 366 gram sedangkan menu-menu mode motretan nya juga hampir seperti standar kamera SLR ya jadi ada manual aperture value time value dan program serta fitur-fitur bawaan dari kamera Canon ini sendiri kamera ini juga memiliki check input ya untuk mic jadi kalian bisa menambahkan mic eksternal bila dirasa mic bawaan dari kamera ini kurang dalam memberikan kepuasan kalian ketika mengambil video nah untuk contoh hasil gambar maupun hasil video kalian dapat simak di tayangan berikut ini terima kasih terima kasih terima kasih sampai jumpa di lain kesempatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati